Mungkin modulnya ke halaman pertama Oke, jadi disini kita belajar modul ke 7 Dimana itu 2 modul terakhir ya Jadi kalau yang modul 8 kan kita sudah pernah bahas Pas di TTM online Nah sekarang yang kurang berarti tinggal modul 7 dan modul 9 Nah modul 7 ini sebenarnya sangat singkat Ini sangat berkaitan dengan modul yang kita bahas Seharusnya minggu lalu Yang kita bahas mengenai quality assurance Jadi disini kalau teman-teman lihat nanti Kalau di Youtube gitu ya Di Youtube Di TTM-nya yang lain Tentang manajemen kualitas Itu biasanya mereka selalu menggabungkan Antara quality assurance sama modul ke 7 ini Karena modul ke 7 ini sejujurnya sangat singkat Begitu Oke, jadi kemungkinan kita akan selesai lebih cepat Oke ya Di modul ke 7 ini kita akan membahas mengenai ISO 9000 Nah ISO ini sendiri sudah kita Sudah sempat kita singgung dari kemarin-kemarin ya Intinya mengenai standarisasi begitu Mengenai penjaminan kualitas Nah kita akan lebih spesifik membahas mengenai ISO 9000 Nah jadi ISO 9000 ini apa sih? Ini merupakan salah satu penjaminan kualitas Yang kini banyak digunakan di dalam berbagai bidang usaha Nah juga Buat apa sih ISO ini sebenarnya begitu? Nah intinya ISO ini Itu untuk mempromosikan arus pertukaran barang dan jasa internasional Melalui pengembangan standarisasi Maksudnya Jadi misalnya gini Kalau kita mau beli barang dari Cina gitu Atau misalnya mau beli barang dari Eropa Kita kan belum tahu Seberapa bagus hasil kerja mereka begitu Misalkan gini deh dari negara maju gitu ya Dari Jepang Nah Jepang kan dia kan misalnya sudah pasang Orang-orangnya itu sudah pasang standar yang tinggi Kalau mau memproduksi Nah tapi mereka kan tidak bisa memproduksi bahan bakunya sendiri Bahan bakunya biasanya diambil dari negara-negara berkembang Contohnya Indonesia Atau mungkin India Nah tapi bagaimana mereka bisa yakin Dengan bahan-bahan yang mereka ambil dari Indonesia atau dari India begitu Nah itulah pentingnya ISO ini Jadi ketika perusahaan yang memasuk bahan bakunya dari Indonesia itu Atau dari India telah memiliki ISO ISO 9000 Oh berarti si Jepang ini juga tahu Wah berarti perusahaannya bagus juga Karena sudah punya ISO 9000 Misalnya begitu Jadi mereka sudah tahu Kira-kira kualitasnya dari ISO 9000 itu seberapa bagus Jadi mereka kalau ada perusahaan yang memiliki ISO Secara tidak langsung Partner bisnisnya mereka Atau teman bisnisnya mereka itu akan tahu Akan tahu seberapa bagus kualitasnya Tanpa harus beli dulu barangnya mereka Jadi sudah bisa tahu Nah karena itu Otomatis yang dari Jepang ini kan Dengan kata lain Wah lebih inilah Maksudnya lebih percaya Jadi arus produksinya Atau arus pertukaran barang jasanya Arus transaksinya Lebih lancar begitu Oke Tujuannya awalnya itu sih tentu itu Intinya ISO 9000 ini Supaya Transaksi atau perdagangan di dunia itu Bisa lancar Bisa besar gitu Oke Jadi kalau orang mau beli Nggak usah takut-takut Nggak usah Misalnya Mau beli Barang terus kita dicek dulu Barangnya bagus apa enggak Nah kalau misalnya si penjualnya sudah ada ISO Berarti kita nggak usah cek-cek lagi Karena sudah ada orang lain yang mengeceknya Gitu Nah ISO ini ISO 9000 Biasanya ini dipakai Untuk Mengistilahkan Lima jenis ISO Yaitu 9000 9001 9002 9003 Dan 9004 Apa saja ini Nah ISO 9000 ini Pada intinya itu Mengenai standar Manajemen kualitas Dan penjaminan kualitas Nah dari 9000 ini Kemudian dikembangkan Kedalam beberapa Variasi Variasi yang pertama Variasi yang paling terkenal Dari seri ISO 9000 ini adalah ISO 9001 Apa itu 9001 Dia ini pada intinya Berkaitan mengenai Sistem kualitas Jadi ISO 9000 ini Menjamin Ketaatan Setiap Terhadap kualitas Jadi Tahap terhadap kualitas Dalam setiap tahap Tahap apa saja Perancangan Dan pengembangan Produksi Instalasi Maupun Pelayanan Kejasa Jadi ini ISO yang paling terkenal Yang paling banyak dipakai Oke kemudian Yang kedua Dan lagi ISO Namanya ISO 9002 Juga mengenai Sistem kualitas Tetapi ini Biasanya digunakan Di perusahaan Manufaktur Oke Sekarang ISO yang 9003 Juga sama Mengenai Sistem kualitas Tetapi ini Lebih fokus Kepada Inspeksi Akhir Atau pengujian Akhir Dari produknya Nah ini ISO yang Paling Gak populer Karena mungkin Yang paling susah Jadi disini Diperkirakan Hanya Ada kurang lebih 5% doang Perusahaan yang Menggunakan Standar ini Tuh Dan lagi ISO 9004 Jadi ini Lebih berkaitan Dengan faktor-faktor Teknis Administrasi Dan STM Dan sumber daya Manusianya Yang mempengaruhi Kualitas produk Dan jasa Nah ISO ini Namanya standar Berarti kan Harus ada Dokumennya Jadi pentingnya ISO ini Itu adalah Di dokumen-dokumennya Misal Flowchart produksi Ada apa Enggak Ya gak apa-apa Pronya lemot Gak apa-apa ya Oke Jadi Yang namanya ISO ini Karena dia berkaitan Dengan standar Otomatis Itu harus tertulis Intinya itu tertulis dulu Jadi misalnya Kalau ada orang Mau ngecek gitu ya Katakanlah Ada auditor Atau gampangnya Bayangkan seperti ini Ada guru Guru mau ngecek Muridnya Bisa atau enggak Mengerjakan soal Begitu Kan dia kasih soal ujian Kemudian muridnya jawab Nah itu kan ada catatan Catatan Jawabannya dari si murid Nah berdasarkan catatannya Si murid Si guru Kemudian bisa menilai Oh murid ini Apakah sudah menguasai materi Apa belum Itu hal yang sama juga Di ISO Tetapi dia tidak Catatannya ini Bukan soalnya Nah itu Tidak diketahui oleh Yang mau diuji Yang diuji Dalam hal ini Si perusahaan Si perusahaan sudah tahu Apa saja yang Yang bakal diminta oleh ISO nya Untuk sertifikasi Misalnya flowchart Misalnya Catatan-catatan Produksi Atau catatan-catatan Penjualan Misalnya seperti itu Nah jadi Kalau catatannya Enggak ada Atau kurang Bisa jadi perusahaan tersebut Tidak Mendapatkan ISO Begitu Jadi intinya disini Lebih ke catatannya Pencatatan sangat penting Di ISO ini Itu ya Nah ISO 9000 ini Lebih dikenal di Eropa Nah biasanya Di Eropa ini Terkenal banget Dengan ISO Dan dibawa ke dunia Ke dunia Dalam hal ini Ke Asia Ke Indonesia Gitu ya Di Indonesia sendiri ISO ini sangat populer Gitu Nah kalau di Amerika Dia ini Lebih populer Yang namanya The Malcolm Baldricks National Quality Award Atau NBNQA Nah jadi ISO ini Tidak Begitu populer Di Amerika Karena yang mempromosikan Atau yang Awalnya mencatuskan Adalah orang Eropa ya Dia lebih populer Di Eropa Tapi kurang lebih Mereka konsepnya sama Nah kalau ISO ini Dia ini lebih fokus Pada faktor internal Dalam hal ini Manufakturnya Bagaimana proses produksinya Penjualannya Administrasinya Begitu ya Sedangkan NBNQA ini Lebih pada ke Keposan pelanggan Karena di Amerika Ternyata Sangat menjunjung tinggi Yang namanya Keposan pelanggan Nah nanti Ini akan Yang akan membedakan mereka Ada Akan ada hubungannya Dengan TKM Karena di TKM Kita berbicara Mengenai Keposan pelanggan Oke Oke lanjut Nah Ini ada 20 elemen ISO 9000 Jadi 20 elemennya Jadi ini Elemen-elemen yang Sangat penting Di ISO Yang biasanya Bakal menjadi Penilaian Itu yang pertama adalah Mengenai tanggung jawab Manajemen Itu pembagian tanggung jawabnya Sudah jelas Sapa belum Begitu Jangan sampai ada Tumpang tinggi Tanggung jawab Ya Kemudian Elemen kedua Mengenai sistem kualitas Bagaimana mereka Membuat Atau mengatur Kualitasnya Bagaimana mereka Mengendalikan kualitasnya Bagaimana mereka Mengatur Kalau misalnya Ada kecatatan Atau ada apa Hal yang lain Mereka harus Seperti apa Begitu Gitu ya Di kualitasnya Kemudian Yang ini Yang ketiga Pemeriksaan Perjanjian Atau Maksudnya ini Kontraknya Jadi dengan Si Konsumen Atau Maupun dengan Supplier Kontraknya Seperti apa Ini kalau di bahasa Indonesia Kan agak Aneh gitu Tapi kalau bahasa Indonesia Itu adalah Kontrak review Seperti yang di modul Modul 7 Halaman 7 Kebetulan Oke Kemudian ada Pengendalian perancangannya Desain kontrol Bagaimana Jadi bagaimana Cara mereka Melakukan inspeksi Desain Ide besarnya Seperti apa Apakah dia mau Ngecek misalnya Setiap jam 5 pagi Atau mau Dicek misalnya Pas Jam makan siang Atau setelah Jam makan siang Atau seperti apa Jadi ini sangat berpengaruh Jadi misalnya Begini aja Misalnya Kasus Ada Tentu kasus Misalnya Si Manager ini Menemukan Menemukan Satu masalah Kenapa ya Setelah Hasil kerja itu Misalnya Hasil produksi Kalau produksinya Pagi Dia bagus Tetapi Ketika Dia semakin Siang Apalagi Setelah selesai Jam makan siang Itu baru masuk Hasilnya itu Ngawuran-ngawuran Begitu Seproduksinya Terus Setelah ditelusuri Oh ternyata Gara-gara apa Gara-gara pas Jam makan siang Pegawainya Makannya kebanyakan Makannya Makan yang Karena dia kerjanya berat Jadi dia makannya Yang banyak Asupan Energinya Nah ternyata Karena makannya banyak Otomatis bikin dia Jadi ngantuk Jadi kualitasnya Malah makin jelek Nah jadi Dengan Memiliki Pengendalian Perancangan yang bagus Atau desain Kontrol yang bagus Jadi nanti mereka bisa Menghindarin Hal seperti itu Jadi mulai dicek Mulai ditakutin-takutin Pegawainya Misalnya begitu Nanti kita ngeceknya Setelah jam makan siang Untuk memastikan Si pegawai Misalnya Tidak makan Kebanyakan Pas di siang hari Pas di Pas di Sirahat siang Begitu Contohnya seperti itu Oke Kemudian ada lagi Pengendalian dokumen Atau dokumen kontrol Ini Seperti yang tadi Yang saya katakan tadi Dokumennya harus konsisten Juga harus ada dokumennya Jangan sampai tidak ada Jadi gitu Karena disini sekali lagi Yang namanya Sertifikasi Atau yang namanya Ujian Itu pasti harus ada Dokumennya Gitu ya Kemudian Pembelian Purchasing Catatan pembelian Gitu ya Terus pembelian produk Yang dipasok oleh pelanggan Juga menjadi elemen yang penting Identifikasi Dan kemampu Telusuran produk Maksudnya apa Jadi Misalnya kalau ada Masalah apa Bisa di trace Produknya Atau produknya Sudah sampai dimana Misalnya begini Kita beli mobil Begitu Nanti kalau kita Misalnya jual mobil Nanti dicatat sama perusahaan Yang jual mobil Dijual ke siapa Kemana Alamannya Takutnya nanti Misalnya Suatu saat Ada Ada hal buruk Gitu ya Atau ada hal yang Diinginkan Misalnya di produknya Atau di mobilnya Dalam hal ini Mobil gitu ya Misalnya airbagnya Tidak ada fungsi Jadi pas tabrakan Kantong udaranya Gak keluar Nah ini kan bahaya Sekali Nah caranya Si perusahaan ini Si perusahaan mobil ini Memperbaikinya bagaimana Kan dia harus Manggil balik Nah kalau produknya Udah gak jelas Ke tangannya siapa Gitu gimana Cara dia Ngambil baliknya Gitu ya Jadi ini termasuk Elemen yang Dinilai di ISO 9000 Oke Kemampuan dia Untuk menelusuri Produk-produknya Dia sudah sampai Kemana aja Kemudian pengujian Dan pemeriksaan Dari pengendalian Proses ya Sebelumnya Oke Kemudian juga lagi Pemeriksaan Pengukuran pengujian Alat Dalam hal ini Mesinnya Alatnya Dalam hal ini Mesin Yang di dalam Lantai produksi Kemudian inspeksinya Jelas Seperti apa Alur-alurnya Skemanya Status pengujiannya Juga harus jelas Statusnya yang Kalau misalnya Statusnya gagal Seperti apa Kalau tidak Seperti apa Begitu Kemudian pengendalian Produk ya Kalau tidak sesuai Bagaimana Kalau produknya cacat Bagaimana dikendalikan Bagaimana ditangani Begitu Itu termasuk Jadi elemen Di ISO 9000 Kemudian Tindakan korektifnya Bagaimana Jadi misalnya Kalau sudah ada Kejadian masalah Harus memperbaikinya Seperti apa Sudah ada Langkah-langkah yang jelas Misalkan Kalau Airbagnya Dalam hal ini Kayak mobil lagi ya Misalnya airbagnya Gak berfungsi Kantong udaranya Gak berfungsi Jadi misalnya Ketika dia tahu Dia sudah harus bisa Mengoreksi Bagaimana Mengoreksinya Mungkin dia sudah Membuat tindakan Flowchartnya Dalam hal ini Jadi Pertama Mobilnya Ditarik dulu Kedua Mungkin pelanggannya Dikasih kompensasi Mobil lain Atau ditukar Mobil lain Atau misalnya Dibeli dengan Harga sekian Mobilnya Jadi seperti itu Jadi Sudah ada tindakan jelas Untuk menangani Masalah-masalah Yang bisa jadi Terjadi Itu termasuk elemen penting Dari ISO Jadi jangan sampai Apa Jangan sampai Misalnya Belum ada tindakan Yang jelas ini Slitnya belum pindah Masih yang sebelumnya Oke Jadi misalnya Dia masih ini Sebentar ya Oke Jadi misalnya tadi Seperti Misalnya Kalau dia tidak ada Tindakan Korektif Gitu Oke Jadi misalnya Dia tidak ada Tindakan Korektif Misalnya Seperti contoh Airbag tadi ya Jadi misalnya Airbagnya rusak Kemudian Ketika misalnya Perusahaannya Beruntung Oh ternyata Airbagnya rusak nih Misalnya Ternyata Airbagnya rusak Terus kita harus Ngapain Nah mereka baru Menyusur strategi Oh apakah kita Tarik aja ya Produknya ya Atau Atau kita Gimana Baru susur strateginya Itu keburu Mobil-mobil yang lain Misalnya Kalau ambil-ambil Ada kecelakaan Keburu ada Korban jiwa Misalnya Jadi Penting sekali Penting sekali Tindakan Korektif ini Jadi ini termasuk Jadi elemen Penting di ISO Jadi kalau dia Tidak ada Tindakan Korektifnya Jadinya Bisa Jadi ISO Bisa gagal Gak dapat Sertifikasinya Kemudian Penanganan barang Penyimpanan barang Pengepakan Mumpa pengiriman barang Itu juga diatur Skema-skemanya Regulasinya Standarnya Seperti apa Oke Kemudian rekaman Atau catatan kualitas Oke Ini cukup Ini yang tadi Saya ulangin tadi Jadi Penting sekali catatan Di ISO ini Setiap Catatan itu Memiliki Arti khusus Di ISO Jadi kalau tidak Kalau hilang Catatannya Ada yang hilang Sedikit saja Bisa jadi Mempengaruhi ISO tersebut Apakah bisa Didapatkan Atau enggak Kemudian Kemudian Pemeriksaan kualitas Internal Ceknya Gimana Ngecek Kualitasnya Inspeksinya Seperti apa Pelatihannya Juga Karyawan-karyawannya Bagaimana dilatih Pelayanannya Juga Prosedur-prosedur Pelayanannya Maupun Teknik-teknik Statistik Maksudnya Apa Seperti Jadi penggunaan Teknik-teknik Statistik Di Produksi Teknik-teknik Statistik Seperti apa Yang contohnya Adalah Colety tools Atau yang Yang di modul 8 Sudah Kita bahas Sebelumnya Tentang Level chart Brainstorming Pareto chart Dan lain sebagainya Oke Oke lanjut Kemanfaat Kepentingnya ISO Kenapa ISO Sangat penting Ya benar Yang tadi Jadi kenapa ISO itu sangat penting Jadi menurut Bapak Gagliardi Ini gak Masanya orang Italia Dari namanya Berdasarkan Penelitiannya Di tahun 1995 Jadi ISO Ini penting Khususnya ISO 9000 Ini penting Karena ISO ini Ini ya Membantu Pemprosesan Produk Atau jasa Itu dikendalikan Secara konsisten Untuk memastikan Produk yang berkualitas Jadi jangan sampai Misalnya hari ini Kalau bikinnya Makanannya asin Besok asin Jangan sampai Lusa Tiba-tiba asinnya Berkurang Jadi manis Jadi standarnya Penting Oke Jadi misalnya Kita biasanya Makan gaduh-gaduh Gaduh-gaduhnya itu Enak Terus Empat hari kemudian Gaduh-gaduhnya Jadi gak enak Jadi dia harus ISO ini Membantu Si perusahaan Untuk memproduksi Dengan konsisten Kemudian Memungkinkan Perubahan personil Tanpa gangguan Dalam kualitas Produk Atau ketepatan Waktu penyampaian Maksudnya seperti apa Jadi misalnya Kalau di Tokoh gitu ya Di tokoh-tokoh Indo misalnya Jangan sampai Kalau biasanya kita Dengan karyawan Yang Biasanya Katakanlah Yang karyawannya Yang Yang tanggap gitu Kalau kita mau Nanya apa Dia jawab Dengan enak Jadi kalau pas Dia ganti orang Itu masih bisa Kita tidak merasakan Perbedaannya itu Terlalu jauh Atau Bisa jadi Malah lebih enak Jadi ini Kalau dengan Perusahaan yang Memiliki ISO Mereka akan dapat Merakrut karyawan Yang kurang lebih Seperti karyawan Yang mereka Yang keluar dulu itu Karena itu Termasuk elemen Penilaian di ISO Gitu Jadi kalau Dia sudah ada ISO Jadi itu mungkin Perubahan personil itu Tanpa gangguan itu Mungkin bagi mereka Ya Kemudian manajemen Melakukannya Melakukannya itu Melakukan ISO Untuk mempertahankan Kepuasan pelanggan Dan Menanggapi Keluhannya Dan tindakan yang kolektif Jadi misalnya Kalau sudah punya ISO Otomatis Produknya Standarnya Bagus Istilahnya punya standar Produknya punya standar Nah kemudian Si manajemen ini Otomatis akan Mempertahankan Kepuasannya pelanggan Caranya bagaimana Misalnya Dengan Memproduksi Dengan kualitas yang baik Atau Variasinya tidak banyak Begitu ya Nah kemudian Kalau misalnya Ada masalah Itu sudah ada Solusinya Sudah ada prosedurnya Seperti contohnya sebelumnya tadi Misalnya kalau airbagnya Rusak Tidak bisa keluar Dia sudah ada tindakan Untuk memperbaikinya Misalnya dipanggil kembali Airbagnya Gitu Jadi kalau misalnya Lebih seneng Dengan perusahaan yang Seperti itu Atau misalnya Orang Kalau ada perusahaan Dia kalau airbagnya rusak Oh terus Perusahaan mobilnya Tidak tahu Apa yang harus dilakukan Nah otomatis kan Mending orang yang Pilih yang pertama Dengan perusahaan yang pertama Karena kalau Bermasalah Perusahaan yang pertamanya Mau langsung narik Langsung diambil kembali Misalnya diganti Atau diaparkan gitu Maksudnya Dia sudah jelas Bentuk pertanggung jawabnya Sudah jelas Dibanding perusahaan yang Belum ada ISO Bentuk pertanggung jawabnya Belum tentu Bagus Walaupun tidak 100% jelek gitu ya Tapi Tidak ada jaminan Kalau dia tuh bakal Bertanggung jawab Misalnya Gitu Jadi kenapa ISO tuh sangat penting Karena untuk hal-hal tersebut Jadi supaya kita Pelanggan tuh merasanya Merasa aman gitu Ketika memakai produk Mereka tuh rasanya aman Jadi kalau Perusahaan yang kenapa Kenapa Mereka sudah tahu Mereka bakal bantu Ngapain Oke Kemudian ini Untuk memenuhi pesanan pelanggan Yang dapat diketahui Sebelum memulai pekerjaan Sehingga dapat mengurangi Konflik Sesama proses produksi Jadi aliran Proses produksi itu jelas Apa yang mau dilakukan Terlebih dahulu Mau apa Mau apa Mau apa Alores itu sudah jelas Itu karena kenapa Karena kalau alores tidak jelas Perusahaannya gak dapat ISO Kalau alores produksinya gak jelas Nanti proses produksi yang nabrak Misalnya yang ini bikin apa Yang sana bikin apa Campur Nanti produksinya bisa jadi Misalnya jadwalnya keganggu Bisa jadi molor Hasilnya Kalau produksinya molor Ya kalau Kalau konsumennya Mau nunggu gitu ya Kalau gak mau nunggu bagaimana Bagaimana kalau bahan yang diproduksi tersebut Kemudian dipakai Untuk produksi lagi Oleh si konsumennya Mata si konsumennya tersebut Mau ngeproduksi lagi Tapi jadi molor Tapi bahannya molor Karena Konflik Selama proses produksi ini Karena molor Produksinya mereka jadi molor Mereka otomatisnya jadi gak senang Oke Jadi ini pentingnya ISO Di sana juga Kemudian calon pembeli Yang mendapatkan jaminan kualitas Tanpa mengetahui perusahaan tersebut Jadi misalnya kalau Sudah punya ISO gitu ya Oh perusahaannya punya ISO Oh berarti barangnya Bagus Misalnya seperti itu Jadi tanpa kita Perlu coba Barangnya kita sudah tahu Kualitasnya Bagus Jadi kita kayak gak ragu gitu Mau beli Maksudnya jangan sampai Kalau kita beli Wah ini Mereknya gak jelas Barangnya pakai sebentar Rusa gak ya nanti ya Misalnya seperti itu Kalau ada ISO dia Orang lebih terjemah Merasa lebih aman Untuk memakai produk Gak si perusahaan Gitu Jadi kemudian Pelanggan gak usah lagi Gak usah melakukan pemeriksa lagi Atau pengujian Atas kualitas produk tersebut Jadi misalnya Kalau udah dibeli Gak usah diobrak-obrik dulu Misalnya HPnya Habis dibeli gitu ya Dibongkar-bongkar Meledak gak ya HPnya nanti Misalnya seperti itu Jadi kalau Si perusahaan Pembuat HPnya ini Sudah ada ISO Jadi si pelanggan ini Cenderung Merasa aman Jadi dia tidak Gak usah ngecek lagi lah Udah bagus gitu misalnya Gitu ya Kemudian Parameter data yang dilaporkan Telah memenuhi standar Jadi Data-data yang dilaporkan Si perusahaan Atau Data-data misalnya gini Jadi kalau Pas Makanan gitu ya Kalau kita misalnya Beli makanan Kita tuh ada tuh Belaknya tuh ada Komposisi Lemak berapa Karbohidat berapa Ada vitamin apa enggak Misalnya seperti itu Nah kalau kan Bisa aja tuh Perusahaan itu tipu-tipu Misalnya kan Misalnya gak ada vitamin Itu sudah vitamin Supaya orang beli Itu misalnya Nah kalau dia Bermain tipu-tipu Seperti itu Otomatis kan Gak seneng gitu Pelanggannya misalnya Kita belinya karena vitamin Eh ternyata gak ada vitamin Nah kalau si perusahaan Yang punya ISO Si orang ini Gak usah takut Ini tipu-tipu enggak ya Komposisinya gitu Atau gizi-gizinya Tipu-tipu enggak ya Dia gak usah takut Karena kenapa Di ISO Yang bagian hal tersebut itu Sudah di Standartkan Sudah harus Ada pelaporan yang jelas Begitu Si perusahaan nanti Diuji oleh Tim ISO-nya Bener gak segini Bener gak vitaminnya ada Seperti itu Jadi Kalau sudah dapat ISO Si pelanggan ini Gak usah takut lagi Kalau misalnya Si perusahaan dapat ISO gitu ya Menjual produknya Si pelanggan ini Gak usah takut lagi Untuk memakai produknya Si perusahaan Wah berarti ini Misalnya Kandungan gizinya jelas Atau dia gak Melebih-lebihkan Gak mengurang-urangkan Dibandingkan perusahaan lain Yang gak punya ISO gitu ya Lemaknya banyak Ditulisnya lemaknya sedikit Misalnya seperti itu Kan jadinya berbahaya Oke Jadi itu kenapa ISO sangat Penting Oke ada pertanyaan Sampai disini Rasanya belum ada ya Kalau belum kita lanjut aja Ke slide selanjutnya Oh ya ada Misalnya perusahaan membuat ISO palsu gitu ya Jadi ada gak Perusahaan yang membuat ISO palsu Tidak ada Kalau menurut saya Mungkin gak ada gitu ya Tapi gak tahu lagi Kasusnya Tapi seharusnya gak ada Jadi dia gak sembar Karena kenapa Seperti logo halal Bisa aja ada perusahaan yang nakal gitu ya Kalau kayak logo halal gitu kan Harus ada sertifikasi dari MUI Sudah harus jelas Dicek sama MUI Bener gak Halal gitu contohnya Tapi Ada kayak Misalnya orang ngiseng gitu ya Jadi dia belum dicek sama MUI Tapi dia sudah sembarangan tempel Ini halal Ini barangnya halal gitu misalnya Tapi Belum dicek sama MUI Bisa jadi Bisa jadi ya Itu kenapa Biasanya kalau di logo halal Itu ada Ada nomornya Ada nomor urutnya Biasanya buat ngecek itu ada nomor urutnya Jadi misalnya kalau di halal kan Ini Telah disertifikasi Misalnya halal Dengan nomor registrasi Sekian 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 Nah itu kan kita bisa cek Nah biasanya Kalau mereka bisa menempelkan Registrasinya dengan jelas Begitu ya Otomatis mereka biasanya kan Gak tipu-tipu Gitu jadi jelas Jadi tinggal di Cek aja nomornya itu Kan nanti Bisa dicek Ke ISO nya Bener gak ini Nomornya sekian Oleh perusahaan ini Takutnya nanti mereka cuma ambil Kopi-kopinya Logo orang Terus ditempel sama dia Jadi dia tetap Punyanya perusahaan A Tapi di ambil sama dia Itu bisa jadi Gitu Tapi Umumnya Keterisi Karena ISO ini sangat terkenal gitu ya Seperti logo halal Itu kan sangat besar di dunia ISO ini Kalau logo halal Biasanya kan di pernegara sendiri Kalau di Indonesia kan Oleh MUI Kalau misalnya di Malaysia halalnya kan lain lagi Oleh lembaga di Malaysia Nah kalau ISO ini Oleh badan satu dunia gitu Jadi biasa satu dunia ikut mantau Jadi kalau kita bikinnya Tipu-tipu gitu misalnya ya Kita bikinnya logo Apa Logo yang palsu gitu Itu biasanya sih ketahuan gitu Itu biasanya sih ketahuan gitu Karena yang menggunakan ISO ini sangat banyak Gitu Oke sampai sini jelas mungkin Oke kalau jelas Kita lanjut Kita lanjut Jadi manfaat ISO Jadi Seperti mengulang yang sebelumnya lagi Jadi ISO ini penting Karena sebagai dapat Sebagai Bisa menjadi sarana pemasaran gitu ya Jadi kalau Gampangannya Kalau kita punya ISO Ya orang lebih percaya sama produknya kita gitu Dibanding perusahaan yang lain yang belum punya Ya konsumen lebih percaya sama punya kita gitu misalnya Jadi kalau Kita jualan Si perusahaan yang gak ada ISO jualan Biasanya orang bisa jadi cenderung ke Barang-barangnya kita Jadi kita dapat Dapat pasar lebih besar gitu misalnya Oke Kemudian dapat meningkatkan kepercayaan Dan kepuasan pelanggan Ini pasti karena kenapa Perusahaan yang mendapatkan ISO tersebut Produknya itu dalam hal ini Konsisten dan berkualitas Jadi kalau misalnya kita Makannya McD Makannya McD gitu ya Kentangnya itu agak asin-asinnya beda gitu Sama kentang yang lain Kalau kita terus mendapatkan Kentang itu Jadi kalau Kita seneng Misalnya sama asinnya tersebut Kemudian kita datang lagi Oh asinnya sama Datang lagi Oh asinnya sama Jadi lama-lama Orang akan tahu Wah Ini perusahaannya bagus kentangnya Percaya dengan Kualitasnya Gitu Oke Kemudian yang ketiga Dapat meningkatkan citra Dan daya saing perusahaan Itu pasti karena kenapa Karena pemasarannya meningkat Otomatis Daya saingnya meningkat Kepercayaan dari pelanggan Dan kepuasan pelanggan Meningkat Otomatis citranya juga meningkat Misalnya kalau kayak Apple Keluar HP baru Semua orang pada ngantri Karena kenapa Karena citranya kuat Dibanding HP gak jelas Gak ada orang yang mau ngantri Begitu Karena Perusahaan Pelanggan percaya Sama kualitasnya Jadi citranya jadi Naik Itu kenapa Kayak Apple gitu Dia HPnya mahal-mahal Karena citranya tinggi Begitu ya Oke kemudian Yang keempat Dapat meningkatkan produktivitas Gitu ya Dan kualitas produk Sudah jelas Karena kenapa ISO ini mendukung Yang namanya Continuous improvement Jadi Otomatis Kalau perusahaan Yang mendapatkan Sertifikasi ISO Pasti perusahaan tersebut Mendukung Continuous improvement Berusaha Untuk meningkatkan Kualitas produknya Oke Kemudian dapat Memberikan pelatihnya Sistematis Kepada karyawan Karena kenapa Karena kalau tidak ada Pelatihnya sistematis Si perusahaan Tidak dapat ISO Gitu Gitu ya Karena si karyawan ini Bukan mesin Berarti harus dilatih Gitu Harus ditingkatkan Kemampuannya Oke Terus kemudian Mengantisipasi Tuntutan konsumen Jadi ini sudah Terantisipasi Yang misalnya tadi Kalau airbagnya Bermasalah Terus kita gak tahu Mau ngapain Gitu ya Si perusahaannya gak tahu Mau ngapain Apa yang harus dilakukan Bisa jadi nanti Kena tuntut di pengadilan Bayar ganti rugi Yang sangat Luar biasa jumlahnya Misalnya seperti itu Jadi kalau Ada ISO ini Kita sudah bisa Mengantisipasi Oh Katakanlah Sambil ambilnya Oh ternyata kelolosan Ada satu yang airbagnya Gak jalan Oh berarti kita sudah tahu Apa yang harus dilakukan Misalnya Recall Semua produknya Si mobilnya Recall mobilnya semua Jadi Kita sudah ada Langkah-langkah yang jelas Supaya gak kena Tuntutan dari konsumen Seperti itu Terus sebagai fondasi Untuk pembangunan Selanjutnya Seperti continuous improvement Tadi gitu ya Jadi kalau Karena ISO ini Mendukung Continuous improvement Jadi ISO ini dapat bisa menjadi Fondasi Untuk pembangunan Selanjutnya Oke Kalau sekarang bikinnya Misalnya Standar pengirimannya Lima hari Kalau masih ingat Dari contoh yang dulu ya Yang post Besoknya Dicoba Empat hari Kalau bisa empat hari Dicoba tiga hari Kemudian Seperti itu Oke Ada pertanyaan Oke Kalau gak ada Kita lanjut Ke slide selanjutnya Nah Jadi gini Yang lalu Kan kita ada ngomong nih ISO ini kadang-kadang Terkesan bakal Mematikan inovasi Terkesan Mematikan inovasi Begitu ya Karena kenapa Karena semuanya Distandarkan Cara-cara yang kita Bekerja Yang cara-cara Dikerjakan tersebut Kena tekan Begitu Dalam anggapannya Kreatifitasnya Kena gara-gara Karena Gara-gara Semuanya harus Sesuai standar Nah jadi Disini Bedanya Dia Bisa jadi Mematikan inovasi Bisa jadi Mematikan inovasi Tetapi Manfaatnya ini Akan membuat Sesuatu yang Sistematis Juga Bisa berkembang Tapi berkembangnya Dalam bukan hal Inovasi Begitu Dalam hal Ininya Kekonsistenannya Jadi dalam hal Kenapa Karena Setiap proses Produksinya tersebut Dipaksa untuk Mengikuti standar Jadi misalnya Kalau Bikin Barang gitu ya Bikin barang Misalnya Sudah ketelitiannya Misalnya Jadi gak boleh terlalu besar Gak boleh terlalu kecil Semakin dia bikin Semakin Diusahakan Variasnya itu Makin kecil Supaya Supaya apa Supaya pas Misalnya Jadi nanti Pengembangannya Si ISO ini Bukan lebih ke Inovasi Tapi dia ini Lebih ke Yang dinamakan Kekonsistenan Karena kenapa Kalau kita misalnya Makan gitu ya Kita kan Mau yang konsisten Misalnya kita Makan Indomie Wah Indomie enak nih Misalnya gitu Kita sudah ada standarnya Misalnya kita Standarnya Katakanlah Angkanya 7 gitu ya Kita beri nilai 7 misalnya Kemudian besok makan Wah 7 nih Enak Wah 7 nih Terus Suatu ketika Ternyata jadi gak enak gitu Misalnya Atau enaknya berkurang dikit Kok rasanya kita Bakal membandingkan begitu Kok rasanya Demi kemarin lebih enak ya Jadi Si ISO ini Lebih bermain Kekonsistenannya Jadi kalau misalnya Dia sudah mengeluarkan Tipenya seperti itu Maka yang lain pun Bakal seperti itu juga Misalnya Konsisten Tapi tidak Di inovasinya Tapi ISO ini Lebih berkembang Kekonsistenannya Ya Berbeda Gitu ya Kalau yang Intinya sama Tetapi jalurnya berbeda Kalau misalnya Kalau dengan kreativitas Dengan inovasi Kita juga dapat meningkatkan Kualitas Produk begitu Atau kualitas produktivitas Bisa dinaikkan Tetapi kita juga bisa Menaikkan kualitasnya tersebut Dengan mengurangi Variasi produk yang Kita kerjakan Begitu Ini Agak Agak Di hari Di hari Di pertemuan Jumat nanti Kita akan Saya akan Coba menggambarkan Jadi supaya lebih gampang Membayangkan bedanya Pengembangan produksi Pengembangan kualitas produksi Produktivitas produksi Dengan kreativitas Atau dengan Kekonsistenan Jadi ada dua cara Kita lanjut dulu aja Jadi sekarang Kemudian Nah ini Sekali lagi Not penting ini ya ISO ini Tidak dapat dijadikan Secara langsung Jaminan Tidak dapat menjadi jaminan Kalau produk yang dihasilkan Tersebut Kualitas tinggi Tetapi konsisten Nah sekali lagi ISO ini Bersifat Prosedural Jadi dapat Mematikan kreativitas Ya Dapat Mematikan kreativitas Juga Biayanya cukup mahal Gitu Oke Juga Dingatkan sekali lagi Karena ISO ini Sudah melalui banyak revisi Ini yang link minggu lalu Ini yang link minggu lalu Jadi Agar bisa dilihat Takutnya nanti Keluar di ujian Gitu Oke Lanjut lagi Oke Kemudian Penerapan Penerapan ISO Gitu ya Jadi ISO ini Agak susah sebenarnya Diterapkan di jasa Tetapi Ini dipandu Bagaimana sih Cara Menerapkan ISO Di industri jasa Jadi yang harus diperhatikan Pertama Seperti Karakteristik jasanya Harus dapat diukur Atau dapat dibandingkan Dengan jelas Seperti Fasilitas Ada kursi apa enggak Misalnya Kalau misalnya di ruang tamu Ada kursi apa enggak Kemudian jumlahnya cukup Apa enggak Karyawannya cukup Apa enggak Jumlah personil Kualitas materinya Terus Waktu menunggunya Jelas Waktu penyerahannya Dicatat Kapan dia harus Berapa lama Orangnya nunggu Untuk dapatkan Pelayanan Begitu Kapan dilayani Berapa lama Dilayani Harus ada Harus dapat diukur Dengan jelas Ya Kesehatan Keselamatannya Juga Dapat dipercaya Apa enggak Dari hasil Jasanya Jadi misalnya Sehat enggak Jasanya Misalnya kalau Jasa mijet Habis dipijet Jangan sampai Nanti pulangnya Sakit-sakit badannya Begitu Malah tambah Enggak sehat Tentunya Keamanannya aman enggak Dipijet disana Jangan sampai Habis dipijet Patah Misalnya Atau ada yang Dislokasi tulangnya Geser Seperti itu Jasanya Jadi lebih ke jasanya Kemudian Cepat tanggap Ini ke personilnya Dapat Ini ya Kesopanannya Estetikanya Kemampuannya Ketergantungannya Keakuratannya Harus dapat Dinilai semua Jadi ISO ini Memanggapannya Akan menilai Semuanya Gitu ya Kemudian Hal yang penting lagi Disini tuh Tanggung jawab Manajemen Dan sumber daya Personil Atau material Ini sangat berkaitan Penting di ISO Karena kenapa Tanggung jawab Manajemen ini Kita ber Seperti TQM tadi ya Sebaik-baiknya Karyawan berusaha Kalau bos yang Enggak mau Si manajemen yang Enggak mau mengakomodasi Susah Buat majunya Seperti Mater CQM yang dulu Jadi di ISO ini juga sama Jadi ini peran Si pemimpinnya Sangat tinggi Karena kenapa Sekali lagi Yang pegang Ini nya ya Yang pegang Apa ini namanya Kendali lah ya Atau pemegang Keputusan yang Memutuskan begitu Itu adalah manajemennya Jadi kalau manajemennya Kurang Atau tanggung jawabnya Kurang Tidak bekerja dengan baik Otomatis Susah untuk Mendapatkan ISO ini Kemudian ISO ini Juga berkaitan dengan Sumber dayanya Personelnya Apakah Mau mengikuti Standard apa enggak Apakah bisa Membuat standard yang baik Apa enggak Seperti itu Oke Jadi ini Faktor yang sangat penting Di ISO Oke kemudian Ke slide Yang terakhir Harusnya ya Ya ini Yang terakhir Materi perkulian kita Hari ini Benar-benar singkat sih Gitu ya Belum Oke Ya di TQM Sama ISO Jadi Ini yang terakhir Jadi hubungannya apa TQM sama ISO ini Jadi kalau Di omong-omongkan Ini sangat mirip TQM butuh ISO Iya ISO butuh TQM Gimana gitu ya Jadi kita lihat Bagaimana hubungannya Jadi karena kita Berbicara mengenai Manajemen kualitas Otomatis kita Berbicara mengenai TQM Begitu Nah tetapi mereka Ada perbedaan fokus Apa perbedaan fokusnya Kalau ISO ini Lebih fokus kepada Sekali lagi Prosedural Yang lengkap Pencatatan yang lengkap Gitu ya Jadi Intinya ISO ini apa Lebih ke Reputasi Jadi kalau Mempunyai prosedural Tetap Otomatis menghasilkan Produk yang Konsisten Produk yang konsisten Ini Otomatis Membuat reputasi Perusahaan Meningkat Gitu Jadi dia fokus Kepada Prosedural Fokus kepada Tindakan-tindakan Tindakan-tindakan Dan calon-calon Tindakan Kalau terjadi sesuatu Supaya Proses produksinya Atau Produk yang hasilkannya Konsisten Dan berkualitas Sehingga Reputasi Prosesnya Naik Tujuannya ISO Adalah itu Tetapi Kalau di TQM Tujuannya Lebih beda Begitu TQM ini Lebih beda Kepada Pengurangan Kesacatan Sekali lagi Jadi TQM ini Sekali lagi Bukan teknik Tetapi Budaya Biasanya mereka Simbolkan Dengan nama Budaya Kualitas Jadi Intinya TQM ini Ingin Menghindari Kecatatan Produksi Dengan Menghindari Kecatatan Produksi Otomatis Pelanggan Seneng Jadi Misalnya Jangan sampai Pelanggan itu Terima Barang yang Jelek Konsepnya TQM Jangan sampai Pelanggan terima Barang yang Jelek Nah kalau di ISO ini Tidak apa-apa Pelanggan terima Barang yang Jelek Tidak apa-apa Tapi jangan Banyak-banyak Tidak apa-apa Terima Barang yang Jelek Tapi kalau Terima Sampai Pelanggan Sudah sampai Menerima Barang yang Jelek Mereka harus Seperti apa Tapi kalau Di TQM ini Fokusnya Beda Jangan sampai Pelanggan dapat Barang yang Jelek Jadi ada Perbedaan Fokus Di sini Tetapi Cukup Sama Jadi ISO kemudian Direvisi lagi Karena Kenapa Karena konsep TQM ini Sang penting Jadi Setelah dipikir-pikir ISO ini Ternyata Masih Meloloskan Kecatatan Walaupun Kecatatannya Kecil Jadi kemudian ISO ini direvisi Direvisi Sebaik mungkin Jangan sampai Ada barang Yang keluar Kalau masih Keluar Barangnya 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 Cacat yang Masih keluar Apa yang Harus dilakukan Jadi itu ISO yang terbaru Sekarang Konsepnya Seperti itu Sudah menggabungkan Konsep ISO yang Lama Dengan konsep TQM Jadi nanti Kalau di Ujian Ada ditanyakan Apa bedanya ISO 9000 Sama TQM Gampangnya adalah Perbedaan Fokus Kalau yang Pertama ISO itu Fokus kepada Prosedural Jadi pada Intinya akan Meningkatkan Reputasi Perusahaan Kalau TQM ini Fokus kepada Pelanggan Kebutuhan Pelanggan Kepuasan Pelanggan Gitu ya Fokus kepada Kepuasan Pelanggan Otomatis Mereka Kan menghindari Memproduksi Barang yang Cacat Jadi lebih ke Tindakan Preventive Kalau Si ISO Lebih fokus Kepada Tindakan Kuratif Begitu Nah ini juga Mengapa yang tadi Saya bilang Ada di slide Sebelumnya ISO ini Kurang terkenal Di Amerika Amerika Lebih ke Pengharganya Sendiri Malcolm Bridge Karena kenapa ISO Sekali lagi Lebih ke Hal yang ini Sedangkan Amerika Lebih ke Kepuasan Pelanggan Itu kenapa Si Malcolm Bridge ini Lebih ke TQM Karena dia Core Intinya Itu adalah Kepuasan Pelanggan Sedangkan di ISO Ini Intinya bukan Kepuasan Pelanggan Begitu Nah kemudian Pada akhirnya ISO ini Direvisi Supaya Bisa diterima oleh Orang-orang Amerika Direvisi Kemudian Juga mempertimbangkan Konsep-konsepnya TQM Jadi Sekarang Kalau Ngomong TQM Pasti Ada ISO Pasti Ada TQM Begitu Oke Sampai disini Pertanyaan Oke Belum ada Cukup Gampang dipahami Kemudian Untuk tugas-tugasnya Ada yang Ditanyakan Enggak Atau Ada yang Kesulitan Mencari Proses-proses Produksi Beberapa Sudah Ngirim Tugas Tapi Mungkin Yang Lain Ada Masjari Yang Belum Apa Kesulitan Dalam Pengerjaannya Berhenti Kirimnya Kemana Ke email Ke email Saya Atau Soalnya Ada di Facebook Harusnya ke email Harusnya Sudah Masuk Cuma Belum Saya Recap Berapa Yang Masuk Begitu Ntar Coba Saya Cek Sudah Masuk Atau Belum Buat Ya Budu Sudah Budu Sudah Pak Suma Udah ya Punya Pak Suma udah Kemudian Punyanya Mbak Eka juga udah Kemudian Tugas duanya Mbak Hranti udah ya Tugas duanya Tapi yang tugas tiganya belum Oh iya Tugas tiganya belum Tugas duanya udah Oke Ya kalau Mbak Yini udah semua ya Mbak Yini udah diterima semua Oke Mbak Sulis juga udah Mbak Sulis Ini Mbak Sulis udah juga Oke sampai disini pertanyaan mungkin Atau materi-materi sebelumnya Kita masih kurang 2 pertemuan lagi ya Jadi nanti pertemuan hari Jumat nanti Kita akan membahas yang terakhir audit kualitas Dan Satu minggu yang paling terakhir Ini akan kita pakai buat mereview-review materi Materi sebelumnya Oke Oke Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan juga Oke 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 Kalau tidak ada pertanyaan Kita sampai disini Sampai jumpa lagi Hari Jumat nanti Selamat malam Selamat malam Selamat bersih Sampai jumpa lagi ya Sampai jumpa lagi ya Sampai jumpa lagi ya Sampai jumpa lagi ya selamat menikmati 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 selamat menikmati